Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semua ketemu lagi dengan saya di channel rumah kiransa hari ini saya akan mereview lagi satu alat yang cukup besar di samping saya untuk perlengkapan treatment facial ya dan ini adalah mesin endia yang bisa kita gunakan untuk melakukan treatment black doll ya ini laser untuk treatment black doll kita bukanya isinya apa saja Oke jadi ini kemasannya seperti ini tapi pakai senyum oke nah isinya seperti ini teman-teman kita buka satu-satu ya kemudian ini ada satu alat cukup besar ya handle untuk melakukan treatmentnya saya simpan dulu di sini ini hati-hati ya tidak boleh terjatuh kemudian ada kabel power kolomnya resipin juga disini lalu ada kacamata dan perlengkapan yang lainnya ya ini juga disini nah semuanya disini mesinnya cukup besar teman-teman saya harus menurunkan dulu nah ini mesinnya cukup besar nah ini selalu ada selang buat mengisi air ya kita buka dulu kita buka dulu ya kita buka oke kita buka dulu ada apa aja di bagian sini ya nah jadi ini ada screen atau layarnya nanti di screen ini kita memberikan instruksi treatment apa yang mau kita lakukan kemudian disini ada untuk menyalakan mesin ya dia ada kuncinya kemudian ini ada tombol darurat gitu ya ada tombol daruratnya kemudian disini ada juga lubang untuk menyambungkan dengan handle nya tadi ya lalu itu bagian depan kita lihat di bagian belakang ya bagian belakangnya seperti ini nah bagian belakang itu ada tombol kayak gini ini untuk memasukkan air ya injection lalu juga disini ada juga dua tombol lagi ini untuk apa namanya tuh untuk air juga ya untuk pembuangan air juga ini ada dua nih sini nanti kita lihat cara pakenya ya jadi ini dulu temen-temen tampilannya kemudian disini juga ada untuk kabel power gitu ya nanti kita akan coba lihat gimana cara memasang mesin ini gitu oke kita coba pasangkan dulu ya kita sambungkan dulu alat-alatnya itu oke yang pertama kita akan coba pasangkan kabel yang ini temen-temen ya ini kabelnya ini ada kabel power kabel power itu disambungkan di bagian belakang tadi ya nah ini saya pasangkan disini ya di bagian belakang kemudian kalau sudah ini saya sambungkan ke listrik ya oke kalau sudah ke listrik lanjut lagi nah ini ya ini ada pedal ini ada pedalnya ya jadi ini pedal untuk tembak pada saat kita akan menggunakan klasernya kita pinjak yang ini kita tekan gitu oke ini sambungannya seperti ini ini ada di bagian belakang oke kalau sudah ini simpannya di bawah karena nanti kita injek ini ini kita taruhnya di lantai ya jadi pada saat kita melakukan kan jangan lupa ini diinjak tadi di bawah oke kemudian kita lihat lagi ini ya handle nya ya handle lasernya nah ini kita buka dulu ini kita buka ini kita buka ya ya buka dulu ya lebih ya 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 nah ini ini belum saya buka saya buka ini dulu temen-temen ya ini nanti kamu banyak sini ini seperti ini saya simpan dulu disini ya kemudian ini jangan sampai jatuh temen-temen ini saya simpan disini dulu ya lalu ini kita sambungkannya ke sini ada ada lubangnya ya kita masukkan nah sudah terpasang teman-teman seperti ini kalau udah kita lihat yang ini kita buka ya isinya ini ada kacamata nya ini kalau misalnya kita melakukan treatmentnya itu wajib menggunakan kacamata itu ini ya ini ini ada kacamata juga ini buat yang ngerjainnya pakai kacamata buat terapisnya kalau ini yang memakai itu pasiennya Oke kemudian ada ini ini buat handle ini ya handle ini yang ada mesinnya kemudian ini ada kunci-kunci nah ini ada tiga matanya nah ini ada tiga mata ini yang digunakan untuk macem-macem apa namanya macem-macem terapi atau tindakan yang bisa untuk tato ada juga untuk yang black doll nanti kita akan praktekan yang mana yang untuk black doll yang mana buat yang lain gitu ya ya sekarang kita lihat yang ini nah yang ini itu kan untuk simpan ini ini nanti taruhnya gini nah seperti ini ini buat pegangannya ya jadi seperti ini ini pegangannya gitu ya Nah ini simpannya itu di ada kayak murungnya gitu buat buat ngencenginnya ya ini tadi saya pasang ya ya jadi seperti itu ini itu cara merakitnya atau cara memasangnya seperti itu sekarang kita akan melihatnya kita akan coba bagaimana cara mengoperasikan treatment laser black doll oke nah teman-teman kita balik lagi ke bagian belakang jadi sebelum mesin ini digunakan kita pastikan dulu mesin ini sudah ada airnya jadi teman-teman ini kan laser ya jadi panas jadi di dalam mesin ini ada wadah air buat pendinginnya gitu nah sebelum mesin ini digunakan kita isi airnya terlebih dahulu jadi disini yang tadi sudah saya jelaskan di depan bahwa ini ada tombol yang tutupan untuk injection ini untuk memasukkan air lalu disini juga ada overflow untuk apa kalau misalkan airnya penuh gitu ya nanti kita buka ini kemudian ini drainase ini untuk mengganti air nah teman-teman kita coba buka dulu ya jadi kita yang tadi kan kita ada selang ya ada selang ini ya selang ini untuk mengisi air jadi air yang kita isi ini adalah air aqua lah misalnya gitu ya air mineral lah gitu yang kita isi nah ini caranya jadi yang pertama kita isi dulu ya caranya ini kita sambungkan ke sini ya ke yang injection jadi kita buka dulu yang injection nya kita buka tutupnya ya kita buka lalu kalau sudah dibuka ini kita masukkan ke sini kita tutup ya selangnya nah kemudian ini kan ada ujungnya nih jadi ulang selang seperti ini ini untuk mengisi air ya yang kita isi adalah air mineral ya nah berapa banyak sih airnya nah kita ini aja kita lihat dari ini overflow nya nah pada saat kita mengisi air yang ini kita buka dan sambungkan ke ujung selang lalu yang ini kita buka yang overflow nya ya overflow kita buka nah indikatornya adalah kalau misalnya kita isi air ya lewat selang ini lalu setelah kita isi ada air yang keluar dari lubang overflow ini berarti sudah penuh artinya sudah cukup gitu ya kayak gitu nah kalau udah baru kita tutup lagi ya kita tutup lagi ya kalau ini kita buka lagi ya saya tutup lagi ya Nah temen-temen kalau misalnya ini sudah terisi air ini Hai airnya jangan terus-terusan pakai ini aja ya nggak diganti tapi harus diganti ganti jadi misalnya seminggu sekali kita ganti airnya Nah kalau misalnya kita mau mengganti air artinya kita buang dulu air yang di dalamnya maka yang kita buka adalah tombol yang ini ya yang dry nase dan overflow dua-duanya kita buka gitu ya ini untuk mengganti air gitu oke teman-teman ini bagian belakang ya langkah pertama kita isi air dulu Oke selanjutnya kita lihat bagian depan nah seperti ini teman-teman Hai nah teman-teman seperti ini layarnya ya kalau sudah kita nyalakan kemudian ini layarnya itu ada beberapa instruksi yang bisa kita pakai misalnya disini ada tato removal ya tato removal itu untuk menghilangkan tato ada eyebrow removal untuk menghilangkan eyebrow wrinkle removal untuk menghilangkan seperti itu kemudian eh untuk black doll yang ini kita akan praktekannya menggunakan black doll ya kita tekan lalu disini ada frekuensi dan ada energi ya jadi energi ini dia Rangnya sampai 0 sampai dengan 2000 ya kita misalnya mulai dari 500 ya kalau misalnya ternyata kurang ya kita tinggal dinaikkan kemudian di frekuensinya itu dari 0 sampai dengan 10 ya misalnya disini saya akan mencoba menggunakan frekuensi 7 oke kemudian teman-teman selain itu juga disini ada indikator nih ada lampu ada air ada suhu teman-teman saat ini suhu yang ada itu 29 derajat celsius kalau misalnya nanti mesinnya udah terlalu lama dipakai ya udah panas biasanya suhunya juga nanti akan naik ya kalau udah merah sebaiknya dimatikan ya karena perlu didinginkan dulu nah ini air dan lampu ini indikator aja kalau misalnya misalnya ada tanda silang berarti ada yang bermasalah ya dimatikan gitu ya seperti itu oke nah kemudian ini ada standby dan ready ya jadi ini kalau udah siap untuk mau menggunakan gitu ya seperti itu jadi ini layarnya dulu teman-teman oke saya akan tunjukkan setelah ini adalah eh mana sih yang akan kita pakai ini matanya gitu ya ada tiga macam ya jadi yang untuk laser black doll itu yang ini teman-teman ya laser black doll kita pakainya ini yang hitam nah yang ini untuk menghilangkan tato ya dan juga bisa untuk kayak menghilangkan frinkles atau misalkan kayak fleck gitu juga ya oke jadi yang akan kita pakai hari ini adalah yang ini oke kita akan sambungkan dengan handlenya ya dengan handlenya tadi yang ini ya kita akan sambungkan ke handlenya ya oke teman-teman kita akan menggunakan laser black doll tadi seperti yang saya bilang kita akan menggunakan yang hitam ini ya yang matanya hitam kemudian kita sambungkan ke handlenya disini ya kita tinggal dimasukin kita putar aja ini seperti ini nah kalau seperti ini berarti sudah siap teman-teman ya ini udah siap kalau nanti di sini enggak ada tombol sama sekali ya di handle ini ada tombol tentang tidak ada tombol sama sekali karena kita untuk menembaknya itu kita menggunakan pedal yang diinjak di kaki tadi yang waktu awal saya jelaskan ya oke kita akan coba mempraktekkan ya ini saya simpan dulu di sini oke kemudian sebelum kita praktekkan kita akan menggunakan eh apa namanya gel karbonnya ini ada karbonnya dulu ya ini gel karbonnya hai 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 ya seperti ini sedikit aja ya ini temen-temen diratakan ya ratakan diratain hai 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 ini Hai ini di wajah ya saya contohkan di tangan hai 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 Oke seperti ini ya udah rata baru kita bisa mencoba untuk melakukan treatmentnya oke temen-temen ini tidak boleh perkena layar ya jadi tidak boleh ketembak nih layarnya karena kalau layarnya ketembak oke temen-temen ini tadi udah saya oleh sini ya tapi saya jelasin dulu sebelum saya lakukan treatmentnya eh si apa laser ini tidak boleh mengenai layar ya jangan sampai ketembak nih layarnya kalau misalnya layarnya ketembak ini bisa rusak nanti nggak bisa dipakai lagi gitu ya kemudian eh tidak boleh kena ini tidak boleh kena mata gitu ya makanya ditutup kemudian juga jangan jangan kena HP juga kena HP juga bisa rusak karena kan ini sampai dalam gitu ya yang barangnya kita arahin ke bawah ya kemudian ini kaki saya menginjak pedal oke kalau semua udah siap disini ada tombol ready ya dan standby kita tekan yang sendainya ya oke kita tekan kalau sudah ini kita tinggal injak aja injak jaraknya 5-10 cm ya ini jadi berurutan jadi jangan loncat-loncat ya seperti ini oke kalau sudah berhenti ya kita apa namanya tuh pedalnya kita lepas ya kalau sudah kita alihkan lagi ke ready Hai nah gitu ya kalau sudah nah kalau udah berarti udah selesai nih ini dilakukan sampai dengan semua bagian yang kita berikan gel carbon ini bersih gitu ya tapi nantikan lama ya saya hanya menunjukkan caranya aja oke setelah itu ini selesai teman-teman kalau udah selesai kita boleh matikan ini kita matikan ke ini ya fial kuncinya gitu udah mati ya lalu tombol ini tombol stop ini kapan kita pakai ini kalau misalnya bermasalah ada darurat kemudian ini misalnya nggak bisa dipakai ya udah tekan aja ini misalnya gitu ya kalau misalnya lagi error-error ya untuk mesin India gini yang digunakan untuk facial laser black doll semoga bermanfaat eh thank you semuanya saya tutup Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati